Golok halilintar jilid tujuh. Dalam pada itu, Cie Siang Gie juga penasaran melihat suatu pertempuran yang tidak adil itu. Perlahan-lahan ia menggerendeng, heran, delapan orang mengeroyok seorang, benar-benar memalukan. Entah siapa mereka ini, Tio Sin Hou mendengar gerendeng Siang Gie, segera ia membisiki, dua wanita itu adalah dari golongan Godie Pai, dan dua pendeta itu pastilah orang-orang Xiaolin Pai. Setelah mengamat-amati sebentar, ia berkata lagi, dan orang yang bersenjata pedang itu mungkin sekali dari golongan Kun Lun Pai. Lihatlah betapa keji tipu-tipu serangannya, akan tetapi tiga orang lainnya entahlah, mereka entah dari golongan mana, apakah mereka bukan dari Kong Tong Pai tanya Siang Gie. Bukan, jawab Sin Hou, mereka menggunakan ilmu silat T.E. Tong Chu Hoat, di dalam T.E. Tong Chu Hoat Kong Tong Pai, orang harus menggunakan sebatang golok yang dipegang di tangan kanan, dan sebatang toya di tangan kiri. Orang itu menggunakan sepasang golok, mendengar keterangan dari Sin Hou yang sangat nalar itu, diam-diam Chie Siang Gie kagum bukan main, pikirnya di dalam hati, anak macan, pasti melahirkan macan pula, dia cucu murid T.E. Tong Tiang Lo, tidak mengherankan bahwa pengetahuannya tidak mengecewakan akan tetapi sebenarnya pengetahuan Tio Sin Hou bukan diperoleh dari rumah perguruan T.E. Tong Tiang Lo. Itulah berkat pengalamannya selama dibawa merantau ayah bundanya, dari tempat ke tempat. Dan selama itu, entah sudah beberapa puluh kali ia dibawa bertempur sehingga secara wajar ia paham serta mengenal baik segala tipu serangan musuh-musuh ayah bundanya. Itulah sebabnya pula, dengan yakin ia memberi kisikan kepada Siang Gie bahwa tiga orang yang bersenjata rantai serta penggada bukanlah orang-orang Kong Tong Pai. Mereka bertempur belasan jurus lagi, dan tiba-tiba kawannya Hoa Kielian menjadi gelisah. Matelumlah, sekian lamanya mereka berdelapan mengepung seorang lawan, akan tetapi belum juga berhasil. Bahkan tenaga pukulan orang berjubah abu-abu itu makin lama menjadi semakin dasyat, perubahannya sukar sekali diduga, kadang-kadang cepat, kadang-kadang pula lambat. Sewaktu cepat, telapak tangannya seakan-akan tidak kelihatan sebaliknya apabila bergerak lambat, mereka semua merasakan seperti tertindih sebuah batu sebesar gunung. Sejenak kemudian terdengarlah salah seorang berseru, serang saja dengan senjata rahasia dua orang laki-laki lantas keluar gelanggang. Pada saat itu, nampak berkeredepnya berpuluh-puluh golok terbang, huwitu, menghantam orang berjubah abu-abu itu, menghadapi serangan ini, orang berjubah abu-abu itu nampak kerepot juga, sedangkan orang yang bersenjata pedang lantas membentak, siang kean hong. Kami bukan bermaksud hendak mengambil jiwamu. Mengapa kau berkelahi mati-matian? Asal saja kasudi menyerahkan anak perempuan yang kau bawa dua tahun lalu, bernama Tio Sin Lan, segera kami akan pergi. Bukankah urusan lantas saja menjadi beres mendengar orang itu menyebut nama siang kean hong, cie siang gie kaget. Bisiknya perlahan, oh, jadi dialah supai siang kean hong. Tio Sin Ho mendengar bisik cie siang gie, tetapi ia sibuk dengan pikirannya sendiri, itulah disebabkan orang menyerukan nama Tio Si Lan. Kalau begitu, Tio Si Lan masih hidup. Tio Si Lan adalah kakak perempuannya, yang dahulu masih nampak berkelahi mati-matian mempertahan diri. Jadi dia masih hidup seru Sin Ho dalam hati, pada saat itu berbagai pikiran menusuk benaknya pikirnya lagi di dalam hati, benar, waktu itu aku melihat seseorang mengenakan jubah abu-abu, apakah dia? Cie tol aku menyebut dia sebagai supeh, jelas dia kenal. Apakah siang kean hong itu orang bengkau segera terdengar siang kean hong menjawab dengan suara lantang, keluarga Tio Kim San yang kalian kejar-kejar. Telah mati semua. Mengapa kau menyebut-nyebut seorang yang bernama Tio Si Lan? Siap ada AKH, jangan kau berlagak pilon bentak orang itu. Bukankah perempuan yang kau bawa bernama Tio Si Lan? Dialah anak satu-satunya dari Tio Kim San yang masih hidup siang kean hong tertawa terbahak-bahak, serunya dengan suara tetap lantang, benar-benar kalian ini sudah kalap. Aku tahu, aku tahu, kalian menghendaki jiwa anak perempuan Tio Kim San, bukankah kalian berharap dapat mengompes mulutnya tentang di mana adanya golok mustika itu? Bah, kalian yang menamakan diri orang-orang dari golongan lurus, sebenarnya berhati iblis mendengar orang-orang itu mengungkat-ungkat nama ayahnya, dan menyebut juga nama saudara perempuannya. Hati Sin Ho jadi berduka ia belum tahu pasti bagaimana kedudukan orang berjubah abu-abu itu yang menyebut dirinya siang kean hong, akan tetapi, hatinya tiba-tiba berpihak. Kepadanya, katanya di dalam hati, dahulu aku melihat dia muncul di dekat jembatan penyeberangan. Menilik pembicaraan para pengepungnya ini, agaknya dia membawa siulan cici. Kalau cici berada di tangannya, agaknya lebih terjamin keselamatan jiwanya, tanya-jawab itu tidak membuat mereka berhenti bertempur. Tetap dengan gesit, siang kean hong melayani mereka, gerakan tangannya tidak pernah ayal, lawannya yang bersenjata pedang itu, sengaja mengajak berbicara dengan maksud memecahkan perhatiannya. Tak terduga, ilmu kepandayan siang kean hong memang sangat tinggi. Kecerdasannya juga melebih orang lain, kalau hanya karena tipu-tipu semacam itu, betapa bisa menjebaknya, hanya saja para pengepungnya itu adalah jago-jago terkemuka dari berbagai golongan. Beberapa kali ia berusaha menerjang keluar, akan tetapi masih saja gagal. Tiba-tiba dua orang yang berada di luar gelanggang berteriak kaget dengan berbareng, aduh, celaka senjata rahasia habis mendengar seruan mereka, ke enam rekan lainnya lantas menelungkupkan badan serata tanah, dan pada detik itu, lima sinar berker depan menyambar di udara. Itulah lima pisau terbang yang dengan kecepatan luar biasa membidik siang kean hong, kiranya seruan senjata rahasia habis merupakan kata-kata sandi mereka, itulah sebabnya mereka lantas saja mendekam serata tanah begitu kedua temannya menyerukan tanda-tanda sandi. Kelima pisau terbang menyambar dengan cepatnya, sasarannya membidik dada siang kean hong. Dalam keadaan biasa, asal siang kean hong membungkukan badannya, mendoyongkan badan ke belakang, pisau-pisau itu akan dapat dihindarinya, akan tetapi dia harus memperhitungkan ke enam lawannya yang berada di atas tanah. Mereka semua menyerang berbareng mengarah kaki. Maka tak dapat ia bergerak dengan leluasa. Hati Tio Sin Hong cemas bukan kepalang. Tiba-tiba ia melihat siang kean hong melompat tinggi di udara, dan lima pisau terbang yang menyambar padanya lewat di bafah kaki. Akan tetapi, pada saat itu tongkat dan golok kedua pendekta siyauling menyerang dengan berbareng. Juga pedang orang dari Kun Lun Pei sudah menikam kedua kakinya. Dalam keadaan terapung di udara, terpaksalah siang kean hong mengeluarkan gerak tipu untung-untungan. Telapak tangannya lantas menghantam kepala seorang pendekta siyauling dengan tepat sekali, kemudian tangan kanannya menyambar golok. Setelah dapat merampas senjata itu ia menangkis tongkat. Dan dengan meminjam tenaga pentalan ia melesat menjauhi. Pendeta siyauling siya yang kena terhantam kepalanya, mati seketika itu juga, tentu saja kawan-kawannya yang lain berteriak-teriak penuh kegusaran, terus saja mereka melesat merubung dengan berbareng. Mendadak pada saat itu nampak langkah siang kean hong tidak wajar lagi, ia seperti kena terkait sesuatu, hampir-hampir ia terpeleset jatuh, karena itu ketujuh lawannya kembali dapat mengepungnya rapat-rapat. Yang paling kalap adalah sisa pendeta siyauling siya yang seorang, ia bertempur bagaikan kerbau edan. Tongkatnya menyambar-nyambar tak hentinya sambil berteriak-teriak. Siang kean hong, kau berani membunuh adikku, karena itu malam ini aku hendak mengadu jiwa denganmu. Dalam pada itu berkali-kali orang dari Kunlunpe juga berteriak, kakinya kena tikaman pedangku. Kawan-kawan, pedangku ini beracun, sekejap lagi racunnya tentu menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dia akan mampus terjengkang, benar saja, tidak lama kemudian langkah siang kean hong nampak sempoyongan. Pukulan-pukulannya lantas menjadi kacau. Terdengar siang gie berteriak tertahan, celaka. Supai siang kean adalah tokoh penting dalam bengkau, bagaimana aku dapat menolongnya Tio Sinhou tahu, bahwa siang gie berhati mulia, meskipun dirinya sendiri terluka parah, namun nampaknya ia hendak menerjang keluar untuk menolong paman gurunya, apabila hal ini sampai terjadi, kecuali jiwanya sendiri bakal melayang, guna fadahnya pun tak ada, tiba-tiba pikiran bocah ini tergerak. Katanya cepat, si eto aku. Kau hendak menolong paman gurumu benar, dia harus ditolong, lihatlah, dia kena pedang beracun sebentar lagi dia bakal, akaha, aku sendiri, rasanya tidak mampu menggerakkan tanganku, legakan hatimu, aku mempunyai akal, ujar Sinhou, begini, maukah kau kuajarkan salah satu ilmu ajaran tai suhu ilmu itu gunanya untuk memulihkan tenaga yang hilang karena luka. Tenagamu akan menjadi berlipat ganda, akan tetapi setelah itu keadaan tubuhmu akan menjadi rusak itulah sebabnya tai suhu melarang jangan sekali-kali menggunakan ilmu tersebut. Bagaimana? Kau mau menggunakan ilmu itu atau tidak tadi Cie Sianggie mengagumi kepandayan Sinhou, karena dapat mengenal berbagai tipu muslihat dalam suatu pertempuran cepat? Ia percaya, bahwa semuanya itu berkat ilmu warisan tai kong tiang lo sekarang ia pun yakin, bahwa ilmu kepandayan yang dikatakan itu pastilah bukan ilmu isapan jempol belaka. Tio Sinhou menerangkan, bahwa setelah menggunakan ilmu tersebut badannya akan menjadi rusak pikirnya, tak apalah demi menolong jiwa paman gurunya, bukankah paman gurunya jauh lebih berharga daripada dirinya sendiri? Memperoleh pikiran demikian, dengan girang ia menyahut, akaha, adikku yang baik? Katakanlah dengan cepat. Menolong orang paling perlu, sekalipun badan sendiri bakal rusak. Kalau begitu, carilah sepotong batu yang berujung tajam kata Tio Sinhou. Segera Sianggie merabah-rabah bentuk batu itu, kemudian menyahut, coba pegang, apakah batu ini cukup? Tanyanya. Tio Sinhou merabah-rabah bentuk batu itu, kemudian menyahut, dapat. Nah, sekarang kau totoklah kedua pinggangmu sendiri dengan ujung batu itu, letaknya di atas kedua paha, apakah di sini tanpa berpikir Sianggie minta keterangan sambil menunjuk paha bagian atas? Turun lagi sedikit ujar Sinhou, nah, disitulah. Ke kiri sedikit. Bagus. Nah, sekarang totoklah. Satu, dua, tiga, yang keras Sianggie bukanlah seorang bodoh, dia sudah berumur 20 tahun. Selama itu entah sudah berapa kali ia memperoleh pengalaman dalam suatu pertempuran. Sedikit banyak ia tahu juga ilmu menotok. Di dalam hati ia menyaksikan perkataan Sinhou, seseorang yang kena tertotok urat nadi di atas pahanya, akan bisa melumpuhkan kedua kakinya, akan tetapi, ia terlalu percaya kepada Sinhou. Pikirnya waktu itu, ilmu sakti Taikong Tianglo tidak dapat dipersamakan dengan ilmu-ilmu sakti lainnya, pastilah ilmu menotok urat di atas paha ini merupakan salah satu ilmu simpanan aliran butong yang hebat. Dan tanpa menimbang-nimbang lagi, ia lantas menghantam urat di atas pahanya sendiri dengan sekuat tenaga. Duk tetapi ia kaget bukan kepalang, begitu pahanya terhantam batu, seketika itu juga kedua kakinya lantas lumpuh. Tepat pada saat itu ia melihat siang keanhang melompat 10 langkah jauhnya, akan tetapi segera terbanting roboh ke atas. Tanah. Keruan saja hati Sinhou Gie gugup bukan kepalang. Segera ia bermaksud hendak menerjang memberi pertolongan, akan tetapi kedua kakinya tak dapat berkutik. Bertanya dengan cemas kepada Sinhou, hai, kenapa jadi begini diam-diam Tio Sinhou tertawa geli di dalam hati. Pikirnya, aku telah menipumu, to aku. Tentu saja kau tak dapat bergerak karena urat nadimu kini tergeser dari tempatnya, akan tetapi ia berpura-pura kaget dan heran sahutnya tak jelas, hai, mungkin sekali kau salah menotoknya, tenaga yang kau gunakan kurang tepat, baiklah jangan khawatir. Tunggu saja barang setengah jam, pastilah kau bisa berjalan kembali, tentu saja Cie Siang Gie mendongkol bukan main, ia kena ditipu bocah cilik dengan mata membelalak. Tetapi ia menyadari akan maksud baik Sinhou, dalam khawatir dan gugup, terbintik rasa geli juga. Dalam pada itu Siang Kean Hang menggeletak di atas tanah, racun yang berada dalam tubuhnya mulai bekerja. Kemudian ia tak bergerak, tetapi ketujuh lawannya belum juga berani mendekat. Saudara Loh, jangan maju dulu. Biarkan Kang menikamnya dari jauh, kata orang dari Kun Lun Pei yang menggenggam pedang panjang. Orang yang disebut rekan Kang lantas mengayunkan tangannya, dan pundak kiri serta paha kanan Siang Kean Hang tertancap dua pisau tajam. Kena tikaman pisau itu tubuh Siang Kean Hang tidak bergerak, itulah suatu tanda bahwa ia sudah mati karena racun. Sayang, sayang, dia terlanjur mati, kata orang dari Kun Lun Pei mengeluh. Sekarang kita tidak tahu di mana ia menyembunyikan Tio Sin Lan. Eh, nanti dulu. Biasanya ia selalu disertai kacungnya yang bernama Siah Piang, hayolah kita cari orang itu, pasti dia berada tak jauh dari sini, akan tetapi kawan-kawannya menghampiri mayat Siang Kean Hang, maka terpaksa orang Kun Lun Pei itu ikut pula menghampiri. Baik Sin Hou maupun Cie Siang Gie merasa sedih menyaksikan kematian dari Siang Kean Hang. Mendadak saja, terdengarlah suara benda jatuh lima kali, dan pada saat itu lima orang yang merubung mayat Siang Kean Hang, terpental dan terbanting ke atas tanah setelah itu dengan gagah perkasa Siang Kean Hang bangkit berdiri dengan pundak dan pahannya masih menancap dua pisau tajam. Kiranya, kakinya tadi memang kena tikaman pedang beracun ia sadar bahwa tenaganya tidak akan dapat mempertahankan diri, maka ia berpura-pura mati untuk memancing ketujuh lawannya, begitu mereka mendekat, ia lantas melontarkan pukulan Gou Heng Chiang. Gou Heng Elang adalah semacam ilmu pukulan sakti yang dipergunakan apabila menghadapi lawan banyak. Dasyatnya tak dapat diperkirakan, maka tak mengherankan lawan-lawannya lantas saja roboh dengan memuntahkan darah. Hanya dua orang saja yang ketinggalan itulah dua wanita murid Gou Diye Pei, Hoa Kielian dan sucinya yang bernama Kuei Elian Cie. Dalam kagetnya, kedua murid Gou Diye itu melompat mundur, tak kala menoleh, mereka melihat kelima kawannya menyemburkan darah segar. Malahan dua di antara mereka yang berkepandaian lebih rendah, roboh menggelepak di tanah, sebaliknya, karena mengeluarkan tenaga yang berlebih-lebihan, Siang Kuan Hang nampak terhuyung-huyung, berdirinya tidak tegak lagi. Kue E. Kou Nio dan Hoa Kou Nio, tikam saja dengan pedang kalian seru orang dari Kun Lun Pei yang menderita luka parah. Sembilan orang yang bergebrak itu, yang satu mati, dialah si pendeta dari Siaw Linsie. Kini Siang Kuan Hang dan kelima musuhnya juga terluka parah dengan berbareng, hanya tinggal Kuei Elian Cie dan Hoa Kielian yang masih segar bugar. Tak kala mendengar seruan rekan dari Kun Lun Pei itu, maka di dalam hati Kuei Elian Cie berkata, apakah kau anggap aku sendiri tak bisa membunuhnya? Mengapa aku harus menunggu perintahmu pedang yang lantas bergerak hendak memotong beti Siang Kuan Hang? Pada saat itu Siang Kuan Hang tidak dapat berkutik lagi. Melihat berkelebatnya pedang, ia hanya dapat menghela nafas panjang, katanya di dalam hati, karena kalian berdua adalah wanita, maka aku tidak sampai hati memukul dada kalian, itulah sebabnya kalian berdua selamat tak kurang suatu apa, eh, sama sekali tak kuduga bahwa kebajikan ini justru mengakibatkan malapetaka sendiri, dengan kata hati itu, ia memejamkan mat menunggu nasibnya, mendadak saja ia terkejut berbareng heran, tak kala mendengar suara nyaring beradunya dua senjata. Segera ia menjenakan matanya, masih sempat ia menyaksikan pedang Kue Elian Chie ditangkis oleh pedang Hoa Chie Lian. Kue Elian Chie tercengang melihat seperguruannya. Bertanya dengan heran. Kelakuan adik. Sumoai, kau kenapa su Chie? Siang Kuan Hang tidak menghendaki kita berdua mati, bahkan ia tak mau melukai kita, karena itu kita pun jangan keterluan, sahut Hoa Chie Lian. Aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya ingin menahannya di sini agar ia menerangkan di mana Tio Sin Lan berada, kata Kue Elian Chie dengan suara tajam. Lah terkena tikaman senjata berbisa, lukanya sudah cukup berat. Lebih baik kita mengobati dahulu, dengan demikian kita bisa mendapat keterangan lebih leluasa lagi. Hoa Chie Lian memberi saran, setelah berkata demikian, ia mendekati rekannya dari Hong Tong Pei. Berkata kepadanya, Si Tai Hiap, dia kena pedang beracunmu, berilah dia obat pemunahnya. Dengan demikian siang Moai bisa mengharapkan keterangannya lebih leluasa. Orang dari Hong Tong Pei itu bernama Si Chuleng, ia memberikan jawaban, ringkus diadah hulu, agar tidak bisa melarikan diri orang-orang dari Bengkau. Banyak tipu muslihatnya. Kita harus berjaga-jaga terhadap manusia iblis itu. Si Chuleng berkata dengan napas tersengal-sengal, setelah berkata demikian, ia menyemburkan darah sedar lagi dari Hong Gia dadanya, pukulan Nigo Heng Chi yang siang keanhang benar-benar melukai dadanya cukup berat. Hoa Chie Lian merenung sejenak, menimbang-nimbang perkataan si Chuleng, kemudian menunduk, setelah melepaskan ikat pinggangnya, ia mendekati siang koanhang dan berkata dengan suara lemah lembut, siang koanho siang, maaf, terpaksa aku mengikatmu sebentar, kedua kaki siang koanhang terasa pegal luar biasa, ia menyadari, apabila tidak segera mendapat obat pemunahnya, sebentar lagi tentulah jiwanya melayang, pada saat itu ia berpikir, daripada kena tabasan pedang Kue Lian Chie, lebih baik kena ringkus Hoa Chie Lian, kalau mau, ia bisa membunuh Hoa Chie Lian dengan sekali pukul, akan tetapi di sana masih berdiri seorang yang segar bugar. Dialah Kue Lian Chie yang tadi hendak menabas kedua kakinya, maka apabila ia membunuh Hoa Chie Lian, sudah tentu Kue Lian Chie itu pun bakal menabas kakinya juga, terpaksa sekarang ia membiarkan dirinya kena diringkus Hoa Chie Lian dengan tersenyum getir. Melihat siang koanhang sudah kena diringkus, barulah si culeng mengeluarkan obat pemunahnya. Dengan napas tersengal-sengal ia memberitahu Hoa Chie Lian, bagaimana menggunakan obat tersebut. Mula-mula Hoa Chie Lian harus mencabut kedua pisau yang menancap pada punggung dan pahas siang koanhang, setelah kedua pisau itu kena dicabutnya barulah ia membubungi obat pemunah. Kue Lian Chie yang selama itu mengawasi perbuatan adik seperguruannya, segera berseru kepada siang koanhang, siang koanhang, lihatlah. Hati adik seperguruanku penuh cinta kasih, itulah sebabnya kini jiwamu tertolong. Maka bukankah sudah pada tempatnya apabila engkau membalas budi dengan menerangkan dimanakah sembunyikan sinlan sebagai jawaban, siang koanhang tertawa terbahak-bahak sahutnya, Kue E. Koneo. Kau benar-benar terlalu memandang rendah padaku, aku siang koanhang meskipun terkenal sebagai anggauta aliran iblis, akan tetapi aku tidaklah serendah sangkamu, lihatlah, Tio Kim San Tai Hiap, murid Tai Kong Tiang Lo. Dengan rela ia mengorbankan anak istrinya karena ia tidak mau dipaksa orang-orang seperti dirimu untuk memberikan keterangan di mana golok halilintar berada, walaupun aku tidak bisa menyamai sifat ksatria Tio Tai Hiap, akan tetapi ingin aku mencontohnya, kata-kata siang koanhang membuat darah Tio Sin Ho bergolak hebat. Seketika itu juga, rasa simpati kepada siang koanhang menjadi bertambah, selama bertahun-tahun ia menyaksikan dengan matu kepala sendiri, betapa ayahnya dikejar-kejar orang dari berbagai aliran dan golongan. Dan setiap pengejarnya selalu memaki-maki dan mengumpat caci, sekarang ia mendengar seorang bernama siang koanhang memuji dan mengagumi ayahnya, keruan saja ia menjadi terharu. Pada saat itu terdengarlah kue alien chie berkata dengan nada mengejek, hektometer. Tio Kim San, apakah ada harganya untuk dibicarakan? Apalagi untuk ditiru. Chie yang mampus akibat kebodohannya su chie potong hoa kialian. Jangan khawatir, sumo ai, kata kue alien chie dengan mengulung senyum, aku tidak akan meremblit kepada tanbun kiat dan sekalian saudara seperguruannya. Setelah berkata demikian, dengan pedangnya kue alien chie menuding matu kanan siang koanhang, lalu mengancam, Hei, Iblis! Jika kau tidak suri mengaku, pada saat ini juga kedua matamu akan kubutakan, mula-mula akan kutembus matu kananmu, kemudian matu kirimu, setelah itu telingamu akan kupangkas. Mula-mula telinga kanan, kemudian telinga kiri, lalu aku akan memotong hidungmu, pendek kata aku akan membuat dirimu seperti iblis. Benar-benar, ujung pedang kue alien chie kini sudah berada satu senti di depan matu kanan siang koanhang, akan tetapi siang koanhang sama sekali tidak nampak gentar. Kedua matanya bahkan di pentangnya lebar-lebar tanpa berkedip sekejap pun sahutnya dengan suara tawar, sudah lama aku mendengar sepak terjanggo di YP yang berhati keji dan bertangan gapah, kau adalah salah seorang muridnya, tentu saja kau serupa benar dengan gurumu. Pada malam ini aku siang koanhang, jatuh di tanganmu, nah, coba tunjukkanlah kebesaranmu, hayo, butakan mataku, tidak akan aku berkedip sedikitpun bang sat gundul maki kue alien chie dengan suara bengis. Kau berani mengolok-olok guruku setelah berkata. Demikian, pedangnya didorong dan seketika itu juga metuk kanan siang koanhang menjadi buta. Setelah metuk kanannya tertikam pedang, metuk kirinya segera terancam pula. Akan tetapi lagi-lagi siang koanhang tertawa bergelak-gelak, metuk kirinya dibelalakannya lebar-lebar, memelotot tikwe alien chie sehingga gadis itu bergidik bulu kuduknya, untuk mengatasi rasa ngeri, kue alien chie berkata membentak. Kau bukan pengikut Tio Suseng, bukan pula budak Jugoan Chiang atau menantunya Tai Kong Tiang Lo. Apa sebab kau melindungi Tio Sin Lan sampai kau rela mengorbankan jiwamu? Aku adalah seorang laki-laki sahut siang koanhang, perbuatan seorang laki-laki sejati, sekalipun aku terangkan kepadamu, kau pun tidak bisa memahami karenakah seorang perempuan, bukan main gagahnya perkataan siang koanhang, sehingga membuat gadis itu mendengkol. Betapa tidak, siang koanhang sudah tidak berdaya lagi, metuk kirinya sudah buta pula, sekalipun demikian, mulutnya masih tajam, sehingga masih mampu menghina dan merendahkan dirinya. Maka dengan kalap ia menusukan ujung pedangnya mengarah metuk kiri siang koanhang. Syukurlah pada saat itu Hoa Kielian menangkis ujung pedangnya, sambil berkata, Suci Ye, siang koanho siang ini memang berkepala batu, andai kata kau bunuh pun, tidak ada gunanya, lah memaki guru kita, berhati keji dan bertangan gapah. Karena itu, biarlah aku tunjukkan kekejian dan kedapahan tanganku sahut kue Elian Cie dengan suara berkobar-kobar, manusia siluman aliran iblis ini, kalau dibiarkan hidup akan merusak peradaban manusia saja, kalau aku bisa membunuhnya, artinya aku bisa sekedar memberi sedekah. Kepada angkatan mendatang, tetapi, Suci Ye, meskipun ia anggota aliran sesat, akan tetap dinyatanya dia seorang pendekar sejati. Menurut pendapatku, ampunilah jiwanya bujuk koa kialian. Tetapi rekan kita dari siaulim yang berada di sini mati seorang, dan yang lainnya menderita luka parah. Lihatlah, siaculeng dan teekuneng, dan juga yang lainnya, mereka semuanya menderita luka berat. Masakan dengan membutakan kedua matanya, aku berlaku keji terhadapnya teriak kue Elian Cie, setelah berkata demikian, secepat kilat pedangnya kembali menusuk mengarah metuk iris yang keanhong. Namun dengan cepat pula, hoa kialian menangkis tikaman pedangnya. Katanya memujuk, Suci Ye, orang ini sudah tidak lagi berdaya, menganiaya secara demikian kalau tersiar di dalam masyarakat, nama goblia ye pe akan tercemar, kue Elian Cie Gusar bukan kepalang karena kehendaknya selalu dirintangi adik seperguruannya, dengan sepasang alis berdiri tegak, ia membentak, minggir. Kau minggir atau tidak? Jangan perdulikan diriku, Suci Ye. Kau, apa potong kue Elian Cie dengan cepat? Kau memanggilku sebagai Suci Ye. Bagus, kalau kau memanggilku dengan sebutan Suci Ye, maka kau harus patuh kepada perkataanku. Hah, minggirlah baiklah, Suci Ye, sahut Hoa Kielian dengan suara merendah. Pedang kue Elian Cie bergerak lagi mengarah ke metu kiris yang keanhong, akan tetapi lagi-lagi Hoa Kielian menangkisnya. Karena melihat tikaman kue Elian Cie kali ini sangat ganas dan berbahaya, maka Hoa Kielian menangkisnya dengan sungguh-sungguh pula, ia menggunakan tenaga tujuh bagian pada saat itu terdengarlah suara gemerincing dan lelatu meletik dari perbenturan itu, dan kedua-duanya tergetar mundur dua langkah. Keruan saja kue Elian Cie gusar bukan kepalang. Bentaknya dengan sengit, sumuai. Kenapa berulang kali kau melindungi jiwa pendekar iblis ini? Apakah maksudmu sesungguhnya aku tidak mempunyai maksud apa-apa? Aku hanya berharap agar kau tidak menyiksanya dengan kere demikian, sahut Hoa Kielian, bukankah kita mengejarnya semata metu hendak memperoleh keterangan di mana beradanya siulan? Nah, kita tanyakan kepadanya dengan perlahan-lahan dan sabar, hem, apakah kau kira aku tidak tahu, apa yang berkutik di dalam pikiranmu tiba-tiba kue Elian Cie mengalihkan pembicaraan secara tidak langsung. Beberapa kalip tanbun kiat dari Butong Pei mendesak kau menikah dengannya, mengapakah selalu menolak dengan memberikan berbagai alasan? Waktu ayahmu turut mendesak, mengapa kau kabur dari rumahmu Suciye, itulah urusan siowmu ai pribadi, kata Hoa Kielian, mengapa Suciye menyebut-nyebut hal itu sengkakak seperguruan mengeluarkan suara di hidung, kita sama-sama mengetahui, katanya, di hadapan orang luar, memang kurang baik jika aku membuka topengmu, huh, badanmu berada di Godi Ye Pei, tetapi hatimu di pihak di yang kau mendengar perkataan itu, Hoa Kielian gusar bukan main, sehingga paras mukanya berubah pucat. Aku selalu menghormati kau sebagai seorang kakak, dan belum pernah aku melakukan kesalahan terhadapmu, katanya dengan suara gemetar. Tetapi mengapa hari ini kau menghina aku kalau benar hatimu tidak berpihak kepada bengkau, sekarang buktikanlah, kau wakili diriku, menusuk matu kiri pendekar iblis itu sumuai, kata Hoa Kielian dengan suara tegas. Aku belajar ilmu pedang bukan untuk membunuh orang yang tidak berdaya, atau menyiksa orang yang lemah. Karena itu aku menolak permintaanmu mendengar jawaban Kielian, maka Kielian Cie tertawa tinggi. Katanya dengan menjemoh, bagus, didengar sepintas lalu kata-katamu bernilai besar, yang pantas diucapkan seorang pendekar yang bernama Kosong Melumpong. Maka dengan sangat menyesal aku membeber rahasia hatimu sepatah kata demi sepatah kata, di depan para orang-orang gagah yang berada di sini, mendengar ancaman itu, Kielian kelihatan tidak berani berkeras lagi. Su Cie, katanya dengan suara perlahan. Aku mohon, dengan mengingat kecintaan antara sesama saudara seperguruan, jangan kau mendesak aku terlalu hebat, sebenarnya bukan aku yang mendesakmu, akan tetapi kau sendiri yang minta ku desak, ujar Kue Lian Cie dengan tertawa menang, suhu memberi perintah kepada kita berdua, agar mencari jejak di mana beradanya Siulan, anaknya Tio Kim San yang dibawa lari oleh iblis itu, sekarang iblis yang berada di depan matamu itu sudah tidak berdaya lagi, tinggal kita mendengar pengakuannya. Akan tetapi mengapa kau melindungi? Lihatlah dengan matamu yang terang. Lima orang rekan kita kena dilukai berat, entah jiwanya tertolong atau tidak. Kalau aku hanya membutakan kedua matanya, bukankah aku sudah berlaku murah terhadapnya? Tetapi ingat, Su Cie, bukankah dia tadi menyelamatkan jiwa? Kita berdua? Andai kata dia tadi melepaskan pukulannya terhadap kita berdua, pastilah jiwa kita sudah melayang sejak tadi, Kie Lian memperingatkan. H.M.M., Dengus Kue Lian Cie, sering sekali Su Huu memuji ilmu pedangmu yang hebat watakmu dipujinya jujur pula, karena berani terus terang menghadapi segala hal. Karena itu Su Huu hendak mengangkatkah sebagai ahli warisnya. Kenapa sekarang kau berhati selemah cacing begini? Sejak tadi semua orang yang berada di situ termanggu menyaksikan pertengkaran mereka yang tak keruan junturungannya, mereka mencoba menebak-nebak, apakah latar belakang sesungguhnya setelah Kue Lian Cie menyinggung sikap guru mereka terhadap Hoa Kie Lian, barulah mereka dapat menduga-duga sebagian, agaknya Kue Lian Cie dengki dan iri hati terhadap Kie Lian karena oleh guru mereka dicalonkan sebagai ahli waris. Sebagai seorang ahli waris Gohiepe di kemudian hari, Hoa Kie Lian tidak hanya akan memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, tetapi juga kedudukannya sebagai Chiang Bunjin Gohiepe. Oleh perhitungan itu, sekarang Kue Lian Cie bermaksud menggeser kedudukan Hoa Kie Lian dengan membuka boroknya di depan para pendekar yang menjadi rekan seperjalanan mereka. Dengan demikian, kecuali mencoreng membuka Hoa Kie Lian di depan rekan-rekannya itu, juga untuk mengangkat diri sebagai orang yang gigih menunaikan tugas dari gurunya. Pembawaan jiwa Tio Sin Ho meletakkan nilai budi di atas segala galanya, ia mempunyai kesan baik terhadap Hoa Kie Lian. Tadkala Hoa Kie Lian berkunjung ke Butong San itulah sebabnya menyaksikan betapa gadis itu kena didesak oleh Kue Lian Cie. Hatinya ikut menjadi panas ingin sekali ia melompat dan menghantam kepala Kue Lian Cie sepuas-puas hati. Sumo Ai, tiga tahun yang lalu tatkala Suhu mengumpulkan semua murid-muridnya di puncak Kim Teng, dengan maksud mengajarkan ilmu pedang Kiat Kiam dan Kie Kiam, kenapa kau tidak hadir dalam pertemuan itu? Mengapa Suhu jadi sangat marah, sehingga Suhu mematahkan pedangnya sendiri dan mengatakan bahwa dunia tak akan mengenal kedua ilmu pedang itu kata Kue Lian Cie dengan suara ditekan-tekan. Waktu itu aku sedang sakit di suatu tempat, sehingga tidak dapat hadir, jawab Kie Lian dengan suara agak merasa takut. HMM, dengus Kue Lian Cie dengan mulut mengulumejakan. Suhu memang sangat sayang kepadamu, sehingga alasanmu tidak direntangnya panjang. Akan tetapi aku mempunyai pendapat lain, baiklah aku akan membatasi diri tidak mengajukan sebuah pertanyaan lagi kepadamu. Tetapi asal saja kau sekarang membutakan matu kiri pendeta iblis itu Hoa Kie Lian menundukkan kepalanya, tampaklah ia berada dalam keadaan serba susah. Akhirnya dengan suara perlahan ia berkata, Suci Ye, benar-benarkah kau memaksa diriku? Untuk melakukan pekerjaan hina itu? Kau mau menusuk atau tidak dengan suara kaku Kue Lian Cie membentak? Sudahlah, begini saja, ujar Hoa Kie Lian dengan suara mengalah. Aku berjanji dan bersumpah kepadamu, meskipun Suhu hendak mengangkatku sebagai ahli warisnya, aku tidak akan menerimanya, apa kau bilang? Bagus sekali berteriak Kue Lian Cie dengan muka merah padam. Ia nampak makin mendongkol dan gusar bukan main, meneruskan dengan kata-kata sengit, jadi kau mengira aku beriri hati kepadamu. Heh, apanya yang kuirikan? Apakah karena kau diangkat menjadi ahli waris Suhu sekalipun aku ini bukan murid kesayangan Suhu, akan tetapi bila aku mau dengan sepatah kakaku, akan bisa menggiurkan kedudukanmu. Hayo, kau mau mencukil metu kiri iblis ini atau tidak? Hoa Kie Lian agaknya tidak sudi melayani lagi. Ia memutar tubuhnya dengan sekonyong-konyong, terus melarikan diri, akan tetapi Kue Lian Cie sudah menduga demikian. Cepat ia mencegap dengan pedang dilintangkan di depan dadanya. Katanya pula, aku tadi sudah bilang, lebih baik kau tusuk metu kiri iblis itu. Kalau tidak, pastilah rahasiamu akan kubeber dengan terang-terangan di depan para pendekar gagah yang hadir di sini. Baiklah, karena kau terus-menerus membangkang, maka terpaksalah aku bertanya kepadamu, pada tiga tahun yang lalu, apakah benar-benar kau menderita sakit di Kam Ciu? Padahal aku tahu benar, kau bukan menderita sakit. Sebaliknya kau melahirkan anak. Mendengar perkataan Kue Lian Cie, tak dapat lagi Kie Lian menyabarkan diri. Terus saja ia mengibaskan pedangnya sambil membentak, minggir akan tetapi Kue Lian Cie tidak mengacuhkan. Dengan ujung pedang menudin ke dadanya, ia membentak pula, Hoa Kie Lian, akaha sayang. Semua orang mengira bahwaka seorang gadis yang suci bersih, tak taunya setelah bertunangan dengan tanbun kiat, kau mengandung dan melahirkan anak dari benih laki-laki lain, sayang, seribu sayang. Ucapan Kue Lian Cie itu bagaikan bumi tergoncang oleh suatu gempa bumi, tidak hanya Hoa Kie Lian saja yang terkejut, tetapi semua orang yang mendengar tercekat hatinya, benarkah tuduhan Kue Lian Cie yang keji itu? Usia Tio Sin Ho belum 12 tahun penuh, sudah barang tentu seorang bocah seperti dia belum mengenal masalah penghidupan laki-laki dan perempuan, dan ia hanya bisa merasakan secara naluriah belaka, bahwa kejadian demikian itu sangat tercelah, akan, tetapi mengingat kesan baiknya terhadap Hoa Kie Lian, ia membantah segala tuduhan Kue Lian Cie di dalam hati, karena tak dapat mengambil suatu sikap, ia jadi bingung sendiri. Akan tetapi sesungguhnya yang menjadi bingung dan heran tidak hanya Tio Sin Ho seorang, bahkan Siang Kean Hang dan Cie Siang Gie dan lain-lainnya demikian pula. Tak kala itu wajah Hoa Kie Lian nampak pucat. Dengan membungkam mulut ia menerjang ke depan dengan maksud hendak meninggalkan persoalan. Sama sekali tak terduga, bahwa ancaman Kue Lian Cie bukan merupakan gertakan belaka, dengan sungguh-sungguh ia menggerakkan pedannya, menikam lengan kanan Kie Lian, keret hebat tikaman itu, sampai menembus ketulang. Kena tikaman tak terduga itu, Hoa Kie Lian kehilangan kesabarannya, tangan kirinya segera menghunus pedannya, katanya mengancam, Su Cie. Jika kau terlalu mendesak, jangan persalahkan aku sampai berani melawanmu semenjak tadi Kue Lian Cie sadar akan perbuatannya, ia sudah terlanjur membuka rahasia adik seperguruannya di hadapan umum. Dan seseorang yang telah kena bongkar rahasianya di depan umum, pastilah akan membunuh si penuduh untuk menghilangkan saksi. Tentu saja pekerti demikian itu diukur dengan Kale berpikirnya sendiri ia tahu, ilmu kepandayan Kie Lian berada di atasnya, itulah sebabnya selagi Kie Lian tidak bersiaga, ia menikam lengan kanannya. Setelah berhasil melukai lengan Kie Lian, ia menikam lagi empat kali berturut-turut dengan tertawa menang. Memang, ilmu kepandayan Kie Lian menang setingkat dengan Kue Lian Cie, akan tetapi lengan kanannya telah tertikam, maka terpaksa ia memelah diri dengan tangan kirinya. Menghadapi serangan Kue Lian Cie yang kejam itu, hati Kie Lian tercekat. Dengan memusatkan seluruh kepandayannya segera ia mempertahankan diri dan menyerang. Begitu menggerakkan pedangnya, serang-menyerang lantas terjadi dengan cepat sekali. Dalam sekejap mati saja telah berlangsung 20 jurus lebih. Mereka yang menonton, kecuali Tio Sin Ho, adalah jago-jago terkemuka, diambah mereka kagum menyaksikan ilmu pedang Ho A Kie Lian dan Kue Lian Cie, pikir mereka dengan berbareng, akaha, benar-benar golongan God B.Y.P. bukan nama kosong belaka, pantaslah ilmu pedangnya merajai kalangan rimba persilatan sebagai jago-jago terkemuka, sudah barang tentu mereka tahu belaka bahaya yang saling mengancam mereka berdua, akan tetapi mereka semua terluka parah, sehingga tak dapat berdaya untuk melerai. Juga mereka pun tak dapat membantu salah seorangnya, dan terpaksalah mereka hanya menyaksikan belaka dengan matlah, terbelalak. Kedua saudara seperguruan itu mengenalkan kepandayan masing-masing, pada saat menyerang dan bertahan mereka bergerak sangat cepat dan gesit. Maka tak mengherankan, pertarungan mereka makin lama makin menjadi seru. Sayang, lengan kanan Hoa Kielian terluka dan mengalirkan darah terus-menerus. Makin dia menggerakkan pedangnya, darahnya makin mengucur deras. Sadar akan kelemahan itu, ia segera melontarkan tipu-tipu serangan yang mematikan dengan maksud mendesak kuek Elian Chia ke pinggir, setelah itu ia bermaksud meninggalkan gelanggang secepat mungkin. Akan tetapi karena ia terpaksa menggunakan tangan kirinya, apalagi sudah terluka parah, kemampuannya menggerakkan pedangnya tinggal sebagian saja. Bahwasannya sudah sekian jurus lamanya, masih belum tertikam lagi adalah karena Lian Chie masih segan. Terhadapnya, tak berani ia terlalu mendesak, karena takut adik seperguruannya itu masih mempunyai simpanan tipu muslihat yang belum diketahuinya. Dalam usahanya untuk memenangkan pertempuran itu, ia melihat Chia Lian terus-menerus, agar menjadi letih karena darahnya terus mengucur dengan sangat derasnya. Apabila Chia Lian kehilangan darah terlalu banyak, pasti ia akan roboh dengan sendirinya. Perhitungan itu memang benar belaka. Beberapa saat kemudian langkah kaki Hoa Chia Lian nampak tak tetap lagi, gerakan-gerakan pedangnya mulai kacau, teranglah sudah bahwa ia tak tahan lagi. Menyaksikan itu Kue Lian Chie gerang bukan kepalang, dengan penuh semangat ia melancarkan serangan-serangan berantai. Yang dibidik adalah lengan kanan Chia Lian yang berlumuran darah. Keruan saja Chia Lian sangat sukar mempertahankan diri. Hoa Kof Nio tiba-tiba siang keanhang berteriak, silahkan butakan saja mataku. Terima kasih ku tak terhingga kepadamu betapa sulit kedudukan Kie Lian, dapat disadari siang keanhang. Karena membela dirinya lah Kie Lian terpaksa menerima fitnah-fitnah yang menodai namanya sebagai seorang gadis yang suci bersih. Akan tetapi meskipun Hoa Kie Lian meluluskan permintaan siang keanhang untuk membutakan matunya, pastilah Kue Lian Chie tidak akan mengampuni juga. Dan menyaksikan gerakan-gerakan pedang Lian Chie yang makin lama makin keji dan tak kenal ampun itu, siang keanhang menjadi gusar. Dengan suara menggeledek ia memaki kalang kabut, Hei, Kue Lian Chie, kau perempuan tak tahu malu. Pantah saja orang-orang gagah menyebutmu sebagai Sundal sekarang dengan metu kepalaku sendiri aku menyaksikan betapa keji dan kejam hatimu, melebih ular berbisa, sudah mukamu jelek, persegi dan kasar, untunglah wanita di seluruh. Dunia ini tiada yang mirip dengan mukamu yang persegi itu seumpama demikian, pastilah laki-laki di seluruh muka bumi rela menjadi pendekta terkebiri, hihihi tanda serup padahal wajah Kue Lian Chie meskipun belum terhitung cantik, akan tetapi lumayan juga, namun siang keanhang yang sudah kenyal makan garam, mengetahui kelemahan jiwa kaum wanita umumnya. Tak peduli dia cantik atau memang jelek wajahnya, apabila kena maki demikian pastilah akan timbul dengkinya, ia berharap, terdorong oleh rasa gusar dan dengkitu, Kue Lian Chie akan mengalihkan perhatian kepadanya, dalam keadaan kalap gadis kejam itu pasti akan membunuhnya. Dengan demikian Kue Lian memperoleh kesempatan untuk melarikan diri, atau setidak-tidaknya bisa membalut lukanya lebih dahulu. Sama sekali tak terduga bahwa Kue Lian Chie bukan gadis bodoh. Pada saat itu ia berpikir bahwa yang terpenting ialah membunuh Kue Lian terlebih dahulu. Bukankah pendeta yang jahil mulut itu sudah terluka berat? Hendak lari kemana lagi dia itulah sebabnya, ia berlagak tuli dan tidak menggubris makian siang keanhang. Akan tetapi siang keanhang bukan sembelarang pendeta, selain gagah, ia licin pula, merasa pancingannya yang pertama gagal, ia segera berseru lantang, Hoa Kouf Nio terkenal sebagai seorang gadis suci bersih, sebaliknya, tidak demikian dengan kau yang bermuka persegi dan berbulu itu, kau adalah seorang Sunda benar-benar, umurmu sudah 28 tahun, hatimu menjadi kecut dan takut pada masa depanmu, maka setiap kali bertemu dengan laki-laki, kau segera berusaha memancing dan menjilatnya. Demikian pula terhadap pendekar muda Tan Bun Kiat, murid Taikong Tiang Lo yang termashur itu, biasanya dengan menawarkan tubuhmu yang berbulu itu, tiap laki-laki iseng akan menerima tawaranmu, tetapi kali ini kau menumbuk batu, pendekar muda Tan Bun Kiat tidak menggubris bahkan, menolak dengan kasar. Oleh karena itu kau lantas menjadi iri hati terhadap Hoa Kouf Nio yang berhati suci bersih, dan kau hendak membunuhnya. Eh, kue alien cie yang bermuka persegi dan berbulu cobalah. Sekali-kali kau bercermin yang terang. Lihat yang terlihat dengan kedua, matamu. Bukankah selain wajahmu persegi, juga berbulu dan hitam seperti serabi hangus? Hahaha tanda seru mendengar rejekan dan olok-olok siang kean hong, benar-benar gada kue alien cie hampir-hampir meledak. Oleh rasa gusar, tubuhnya sampai bergetaran, tetapi masih saja ia berusaha menguasai diri, sebaliknya mati siang kean hong yang berpengalaman, segera mengetahui hal itu. Terus saja ia mementang mulutnya lagi dan berpidato kepada orang-orang gagah yang berada di kiri kanannya, serunya lantang, saudara-saudara-saudara tadi menyebut aku sebagai iblis. Memang aku ini iblis, bahkan raja iblis. Kegemaranku berpesta di antara perempuan-perempuan cantik. Pada suatu hari, aku melihat kue E. Kounio yang bermuka persegi dan berbulu itu, lagi memancing pendekar muda Tan Bun Kiat. Dengan metu kepalaku sendiri, aku melihat betapa ia sakit hati tak kalah ditolak pendekar muda itu. Dengan uring-uringan ia menghunus pedangnya dan memasangkan langkah hendak mencari Kieko Unima untuk melampiaskan rasa sesalnya, karena uring-uringan ia kurang waspada, di dekat tikungan jalan, ia ku sergap dari belakang. Kemudian ku perkosa sampai empat kali berturut-turut. Hahaha, tentu saja olok-olok siang keanhang itu bualan kosong belaka, akan tetapi keterlaluan. Betapa cerdik dan sabar seseorang, pasti akan meledak dadanya begitu mendengar olok-olok yang beracun itu, demikian pula kue E. L. Yang Cie. Dengan menjerit tinggi ia meninggalkan Hoa Kie Lian, dan melompat menikamkan pedangnya ke mulut siang keanhang yang jahil itu. Melihat kue E. Lian Cie keluar gelanggang, masih sempat siang keanhang tertawa syukur. Memang itulah harapannya. Dengan demikian ia memberi kesempatan kepada Hoa Kie Lian untuk melarikan diri, atau membalut terlebih dahulu untuk mengadakan balasan, itulah sebabnya ia menunggu ujung pedang kue E. Lian Cie dengan dada terbuka dan hati ikhlas. Hanya saja, pada saat itu peristiwa di luar dugaan siapapun segera terjadi. Dari rumpun belukar melompatlah seseorang, secepat kilat sambil mementak nyaring perawakan tubuhnya pendek bulat, ia menghadang di depan tubuh siang keanhang menunggu datangnya tikaman. Oleh gerakannya yang cepat dan datangnya tidak terduga-duga, kue E. Lian Cie tak dapat membatalkan tikamannya. Dengan cepat sekali pedangnya menikam dan menancap di jidat orang itu pada detik yang bersamaan, orang berperawakan pendek bulat itu pun, melontarkan pukulan yang tepat mengenai dada kue E. Lian Cie. Beluk tanpa ampun lagi, kue E. Lian Cie terpental dan terbanting di tanah dan memuntahkan darah segar. Dari dengan berbareng pula, orang itu roboh ke tanah berkelojotan, pedangnya kue E. Lian Cie masih membenam di jidatnya. Sia Ah Piang Hei, bukankah dia Sia Ah Piang teriak si culeng dan yang lain dengan berbareng? Memang benar. Orang berperawakan pendek bulat itu adalah Sia Ah Piang, Kacungnya Siang Kean Hang yang setia. Semenjak tadi ia bersembunyi di belakang gelukar, menyaksikan majikannya dikeroyok delapan orang. Ia percaya, majikannya yang sekaligus juga merupakan gurunya, pasti bisa memenangkan pertempuran itu. Tak kalah gurunya terluka parah, hampir saja ia keluar dari persembunyiannya. Tetapi ia melihat perkembangan baru tak kalah kue E. Lian Cie bertempur melawan adik seperguruannya, ia menunggu. Dan begitu gurunya menghadapi bahaya, dengan cepat ia keluar dan mewakili menerima tikaman pedang kue E. Lian. Cie, walaupun ilmu kepandainya tertaut jauh dengan gurunya, akan tetapi ia memiliki pukulan dasyat. Begitu mengenai dada kue E. Lian Cie, beberapa tulang iga gadis itu patah. Setelah menenangkan diri, Hoa Kie Lian menyobek kain bajunya dan membalut luka di lengannya. Kemudian menolong melepaskan tali pengikat siang Kuan Hang pada kaki tangannya, dan tanpa berkata sepatah katapun ia memutar tubuh hendak pergi. Tunggu, Hoa Kou Niu. Terimalah hormatku seru siang Kuan Hang sambil merangkapkan sepasang telapak tangannya. Dengan cepat Loa Kie Lian mengelakkan pemberian hormat pendepak itu, sedangkan siang Kuan Hang lalu memungut pedang si culeng yang tadi jatuh ke tanah, katanya, Hoa Kou Niu, kue E. Kou Niu tadi memfitnah namamu yang suci bersih. Karena itu sebaiknya ia tidak dibiarkan hidup terus setelah berkata demikian. Dan pedangnya lantas menikam leher kue E. Lian Cie, tetapi dengan cepat Loa Kie Lian menangkisnya, katanya, diakakak seperguruanku. Meskipun budinya tercelah, tetapi aku tak sampai hati menghianatinya, urusan sudah begitu jauh. Kalau dia tak dibunuh, dikemudian hari pasti akan merugikan nama pribadimu, ujar siang Kuan Hang. Hoa Kie Lian mengucurkan air matu dan berkata, aku memang gadis Masa Tuang. Mungkin pula akan membawa alamat jelek, tetapi biarlah aku menerima nasibku. Siang Kuan Ho Siang, jangan kau mencelakainya, siang Kuan Hang menghela nafas. Berkata, baiklah, jika demikian keinginanmu, aku akan mematuhi, suci ye, kata Hoa Kie Lian dengan suara haru kepada. Kakak seperguruannya, harap kau menjaga dirimu baik-baik, setelah berkata demikian, ia memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, kemudian meninggalkan gelanggang pertempuran dengan seorang diri. Setelah Hoa Kie Lian hilang dari penglihatan, siang Kuan Hang berkata kepada sekalian jago-jago yang mengeroyoknya, katanya dengan suara tegas, aku, siang Kuan Hang, sebenarnya tidak mempunyai dendam sakit hati kepada kalian. Andai kata Tai Hiyap Tio Kim San hidup kembali, beliau pun tidak akan menaruh dendam pula kepada kalian, sebab ia tahu bahwa kalian hanya begunda-begunda belaka, akan tetapi pada malam ini kalian mendengar perempuan si Kue itu memfitnah Hoa Kou Nyo begitu keji, kalau hal itu kalian siarkan, nasib Hoa Kou Nyo yang berhati suci bersih akan menjadi gelap di kemudian hari itulah sebabnya, terpaksa aku meniadakan saksi-saksi hidup, aku mohon maaf kepada kalian. Kelak apabila kalian menghadapi malaikat-malaikat yang akan mengantar kalian ke sorga, tolong katakan kepadanya bahwa aku membunuh kalian karena terpaksa saja, setelah selesai berkata demikian, ia tidak menunggu reaksi mereka seorang demi seorang dibunuhnya dengan tangannya sendiri. Setelah itu ia mendekati Kue Lian Chie, dan wajah muka Kue Lian Chie digarisnya dengan ujung pedang 5-7 kali. Dengan demikian wajah Kue Lian Chie yang tadinya agak lumayan, kini menjadi cacat seumur hidupnya, hati gadis itu hampir-hampir pecah, akan tetapi dalam keadaan luka parah tak dapat ia mengadakan perlawanan, ia hanya bisa memaki kalang kabut, serunya lantang, Bangsat Gundul janganlah kau menyiksaku dengan kerebegini. Kalau mau bunuh, bunuhlah dengan segera siang keanhang tertawa lebar sahutnya, hihihi perempuan jelek semacamu ini, setampun enggan mendekati sebaliknya kalau kini kau kubunuh HMM. Mungkin setan-setan jahat dan roh-roh yang tidak karuan dosanya akan lari kalang kabut karena ketakutan melihat tampangmu. Boleh jadi malaikat Jibril akan lari ketakutan pula, malaikat Jibril dia meloong. Berkata demikian, ia tertawa gelak beberapa kali. Kemudian melemparkan pedangnya dan mendukung jenazah siyah piang, setelah menangis menggerung-gerung beberapa saat lamanya, dengan mendukung jenazah itu ia berjalan perlahan-lahan meninggalkan gelanggang pertarungan tadi. Kue Lian Chie berusaha menolong diri, dengan napas tersengal-sengal ia mencoba merayap berangun. Dan dengan bertongkat pedangnya, ia berjalan perlahan-lahan keluar hutan. Pertempuran yang menggoncangkan hati itu, mendebarkan jantung Tio Sin Hou berdua Chie siang gie. Setelah Kue Lian Chie tiada nampak bayangannya lagi, barulah mereka menghela napas merasa lega. Chie to aku, kata Sin Hou kemudian, belum pernah aku berbicara dengan bibi Hoa Kie Lian, aku hanya melihatnya ketika ia mendaki gunung Butong, nampaknya ia menaruh perhatian besar kepada susulku, tanbun kian karena katanya mereka telah bertunangan. Terima kasih telah menonton!